Halo sobat-sobat para pencinta kartun, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal membahas tentang seluruh alur cerita dari Adventure Time Distant Land. Bagaimana yang belum tau, Distant Land adalah 4 episode spesial Adventure Time yang berdurasi sekitar 45 menit. Serial ini berfokus pada salah satu individu di setiap episodenya. Episode pertama berjudul Bimo akan berfokus kepada karakter Bimo. Episode kedua berjudul Obsidian berfokus pada karakter Maslin dan Bubblegum. Episode ketiga berjudul Wizard City berfokus pada karakter Peppermint Butler. Dan episode empat berjudul Together Again berfokus pada Finn dan Jake. Untuk sekarang, Distant Land hanya baru merilis episode pertama yang berfokus pada petualang Bimo menuju luar angkasa. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasan Distant Land dalam 3, 2, 1. Did you know there are more stars in the sky than there are grains of sand in the sky? It's true. This is a rare giant asteroid made entirely of a happy metal. His name is Lars Stark Saber. Episode ini dibuka dengan narasi Bimo yang sedang menjelaskan kondisi luar angkasa. Lalu, Finn berpindah ke Bimo yang sedang bermain gitar dan mulai bernyanyi. Alasan Bimo ke luar angkasa adalah ia ingin pergi ke planet Mars dengan tujuan menjadi seorang petani kentang di sana. Di saat sedang bernyanyi, tiba-tiba pesawat yang dinaiki oleh Bimo dihantam oleh sekumpulan asteroid kecil. Yang mengakibatkan pesawat tersebut mengalami kerusahan kecil. Bimo pun keluar dari pesawat untuk memperbagi pesawatnya. Tiba-tiba, ia dihampiri oleh sebuah droid bermata satu. Lalu, Bimo menamai droid itu dengan nama Olive. Olive menyadari bahwa Bimo memiliki kesamaan dengan orang yang ia kenal. Dan akhirnya, ia pun mengambil alih pesawat dan membawa Bimo menuju sebuah stasiun luar angkasa misterius. Finn berpindah ke dalam stasiun luar angkasa, di mana kita diperkenalkan karakter baru yang bernama Y4. Jadi, Y4 ini bisa bilang kayak semacam pemulung, atau lebih enaknya ya kita sebut aja kayak pengumpul barang-barang bekas. Ia ditugaskan oleh ibunya untuk mencari barang-barang bagus yang dapat digunakan oleh seseorang yang bernama Hugo. Lalu, di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan kedua ras yang sedang memperebutkan sebuah benda yang kalau tidak salah bernama Transmoger. Di saat mereka sedang memperebutkan benda tersebut, pesawat Bimo menghantam stasiun luar angkasa, dan sekaligus menghancurkan Transmoger. Kedua ras yang sebelumnya memperebutkan Transmoger, kini bekerjasama untuk menangkap Bimo, dan menghancurkannya. Y4 yang melihat ini langsung bergegas menyelamatkan Bimo. Dalam upaya pelarian ini, kita diperlihatkan dengan beberapa wajah yang cukup tidak asing. Beberapa diantaranya adalah ras alien yang memiliki penampilan seperti Grebbles, dan ada seorang pedagang yang rupanya mirip seperti tahanan yang melarikan diri dari peristiwa Citydale. Singkat cerita, Y4 dan Bimo berhasil melarikan diri. Lalu, kita ditunjukkan dengan karakter misterius bernama Mr. M. Sebelum gue lanjut, gue pengen kalian mendengarkan suara dari Mr. M. Kalian merasa tidak asing dengan suara ini? Gue beri kalian waktu 5 detik untuk mendebak siapa karakter ini. Oke, mungkin gue bakal langsung saja menyebutkan bahwa karakter ini adalah Martin Mertens, atau lebih dikenal sebagai ayah brengseknya Finn. Cukup mengejutkan saat pertama kali gue menyadari bahwa karakter ini adalah Martin. Sebenarnya belum ada konfirmasi yang pasti kalau ini adalah Martin, namun banyak fans yakin 100% bahwa orang ini adalah Martin. Setelah berhasil melarikan diri, Y4 dan Bimo menuju tempat layak rahasia milik Y4. Di sana, Bimo meyakinkan Y4 untuk mengganti namanya, dan Y4 memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Wi-Fi. Tidak lama berselang, mereka dihampiri oleh Olive yang terus mengikuti Bimo. Di scene berikutnya, pesawat Bimo yang sebelumnya menghantam stasiun, kini mengakibatkan lubang besar yang mulai menghisap orang-orang keluar stasiun. Bimo yang melihat kekacauan ini langsung segera menuju sumber masalah itu. Singkatnya, Bimo berhasil menutup lubang, dan menyelamatkan orang-orang termasuk dua ras yang sebelumnya berusaha menghancurkannya. Setelah itu, Bimo mendeklarasikan dirinya sebagai sheriff di stasiun tersebut. Wi-Fi yang sebelumnya mengirim foto Bimo ke ibunya, kini diperintahkan untuk membawa Bimo kembali. Dalam perjalanan membawa Bimo ke ibunya Wi-Fi, kita diperlihatkan isi dari stasiun ini. Sepertinya, tindakan heroik Bimo mulai menyebar ke seluruh stasiun dengan sangat cepat. Buktinya, kita bisa melihat wajah Bimo di setiap layar live stream. Lalu, kita diperkenalkan dua ekor serangga yang sedang ingin mencuri di salah satu vending machine. Awalnya, Bimo merasa curiga dengan kedua serangga ini. Tetapi, pada akhirnya, Bimo meninggalkan kedua serangga itu. Selanjutnya, Bimo dan Wi-Fi melewati semacam peternakan Space Lard. Jadi, Lard ini kayak semacam makhluk berdaging yang... Ya, sebenarnya gue sendiri agak bingung untuk menjelaskan makhluk ini. Namun perkiraan gue, makhluk ini terlahir dari peristiwa The Great Massacre. Dan mereka terbentuk akibat dari radiasi. Tapi, itu hanya teori gue saja. Dan juga, makhluk ini mempunyai empat spesies. Yaitu Space Lard, Sea Lard, Great Lard, dan Grass Lard. Ya, agak sulit juga sih gue ngomongnya. Oke, kayaknya gue udah kepanjangan dalam ceritakan tentang makhluk ini. Jadi, kita lanjut ke cerita. Di dalam peternakan tersebut, Bimo berhasil menyelamatkan salah satu lard yang keluar dari atmosfer stasiun. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba stasiun mengalami masalah gravitasi. Pada akhirnya, Bimo dan Wi-Fi masuk ke dalam tempat pembuangan sampah. Di sini, kita diperlihatkan sebuah robot yang memiliki penampilan seperti Bimo. Di saat Bimo ingin menghampiri robot tersebut, Wi-Fi memaksanya untuk terus melanjutkan misinya. Yang lain dan tidak bukan adalah untuk membawa Bimo ke ibunya. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat orang tuanya Wi-Fi. Ibu Wi-Fi langsung menghampiri Bimo dan mematikan sistemnya. Ia berencana untuk memberikan Bimo kepada Mr. M. Jadi, kedua orang tua Wi-Fi ini merupakan seorang enjenir. Mereka berdua bekerja kepada Hugo dengan cara memperbaiki mesin yang sedang rusak. Dan membuat mesin baru yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Wi-Fi. Ibu Wi-Fi ini memiliki keperibadian sang strik atau bisa bilang kayak semacam sanggat pengatur. Dia selalu mengatur semua tindakan Wi-Fi. Bahkan sampai di titik di mana ia sulit mendengarkan perkataan anaknya sendiri. Terkadang, Wi-Fi sendiri pun takut dengan ibunya. Untuk ayahnya sendiri, emm... Kayaknya sih nggak ada yang menarik. Dia nggak begitu banyak menunjukkan personality. Satu hal yang menarik dari dia adalah dia disuarakan oleh Tom Kenny. Bagi yang belum tahu, Tom Kenny ini adalah orang yang sama dalam menyuruhkan karakter Spongebob dan juga Ice King. Kayaknya sih menurut gue cuma itu dong sih yang menarik dari karakter ini. Jadi kita lanjut ke cerita. Tiba-tiba, WFM mendapat pemberitahuan bahwa terjadi masalah di dalam stasiun. Olive pun langsung menyalakan kembali Bimo. Bimo yang mengetahui terjadi masalah di stasiun, segera menuju pusat masalah bersama Wi-Fi dan Olive. Sesampainya di pusat masalah, kita bisa melihat bahwa terjadi kebocoran di communication pod. Bimo berinisiatif untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tertinggal di dalam pod tersebut. Dan, satu-satunya yang tertinggal di pod itu adalah kedua serangga yang sebelumnya berusaha mencuri defending machine. Singkat cerita, Bimo dan Wi-Fi berhasil menyelamatkan kedua serangga itu. Setelah itu, kedua serangga itu memberikan Bimo sebuah flash disk. Dan Bimo memindahkan semua data yang ada di dalam flash disk itu. Tidak lama berselang, mereka dihampiri oleh Mr. M yang meminta mereka untuk ikut bersamanya. Singkatnya, mereka dibawa ke sebuah bola besar yang dinamakan Unity Pod. Di sana kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Hugo. Pada titik ini, kita masih belum mengetahui background dari Hugo dan motifnya untuk membangun Unity Pod. Namun yang jelas, Hugo berencana untuk mengumpulkan semua barang penting yang tersebar dalam stasiun untuk keperluan Unity Pod miliknya. Ia hanya tinggal memiliki satu benda penting, yaitu kristal Genesis yang terletak di jungle pod. Yang mana pod ini berisikan makhluk-makhluk hutan yang sangat mengerikan. Mr. M mengajak Wi-Fi untuk bermain kart war dengan taruhan sepatu boot milik Wi-Fi. Dan sudah bisa ditebak, Wi-Fi kalah dan sepatu bootnya menjadi milik Mr. M. Sementara itu, Bimo dengan polosnya menawarkan dirinya untuk masuk ke dalam jungle pod untuk mengambil kristal Genesis. Mr. M yang mendengar hal ini langsung menyakinkan Hugo untuk membiarkan Bimo mengambil kristal Genesis. Di saat Bimo, Wi-Fi dan Olive keluar dari Unity Pod, mereka bertemu dengan ibunya Wi-Fi. Seketika, mereka bertiga mengalami konflik. Awalnya, ibu Wi-Fi marah ketika mengetahui anaknya menjadi bawahan dari Bimo. Bimo yang mengharapkan Wi-Fi berkata jujur, malah berkata sebaliknya. Hal ini membuat dia kasal, dan Bimo memutuskan untuk pergi ke jungle pod bersama Mr. M. Wi-Fi dan Olive dibawa ibunya ke Unity Pod. Sesampainya di jungle pod, Bimo diperintahkan untuk mengambil kristal sendirian tanpa ditemani oleh Mr. M. Sedangkan Wi-Fi berada di Unity Pod mencoba untuk mengambil kembali sepatu boot yang ada di kamar Mr. M. Di sana, ia menemukan sebuah flash disk yang berisikan peta dari stasiun drift. Ia melihat banyak sekali pod yang mengalami kerusakan. Di situ, ia juga melihat bahwa Bimo berhasil mengambil kristal Genesis. Namun, ia mulai menyadari bahwa dengan diambilnya semua barang-barang penting dalam stasiun, stasiun itu mulai runtuh secara perlahan. Di dalam jungle pod, Bimo berhasil mendapatkan kristal Genesis. Dan ia mulai dikejar oleh tanaman-tanaman yang ada di jungle pod. Bimo berhasil meleprak keluar kristal Genesis ke tangan Mr. M. Namun, ia terjebak di dalam pod itu. Dan sudah bisa ditebak. Mr. M membiarkan Bimo terjebak di dalam pod tersebut dengan keadaan tangannya terjepit oleh pintu. Di saat tangannya terjepit, Bimo ditarik oleh tanaman yang ada di jungle pod. Dan hal ini mengakibatkan dirinya pecah berkeping-keping. Wi-Fi berusaha memberitahu Hugo rencana Mr. M. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang tuanya. Awalnya, Wi-Fi berusaha memberitahu mereka tentang rencana Mr. M. Namun, mereka berdua tidak percaya. Bahkan, mereka berdua memberikan barang bukti yang Wi-Fi miliki kepada Mr. M. Dan Mr. M langsung memakan flash disk itu. Mr. M juga memberitahu kalau ia meninggalkan Bimo di jungle pod sendirian. Wi-Fi yang merasa kesal langsung bergegas menyelamatkan Bimo. Untuk Olive, dia dinonaktifkan oleh Mr. M. Dalam perjalanan, ia dibantu oleh sekor lard yang sebelumnya diselamatkan oleh Bimo. Sesampainya di jungle pod, tubuh Bimo berhasil dikeluarkan oleh kedua serangga yang sebelumnya mereka selamatkan. Kedua serangga itu menyarankan Wi-Fi untuk membawa Bimo ke orang yang mereka kenal. Lalu, mereka menuju ke tempat pembuangan sampah. Di sana, mereka bertemu lagi dengan robot yang sebelumnya sudah kita lihat. Dan ternyata, robot tersebut adalah saudara jauh dari Bimo, yang bernama Shigo. Wi-Fi memohon kepada Shigo untuk memperbaiki Bimo. Shigo pun berusaha untuk memperbaiki Bimo. Dan ia juga mulai menceritakan siapa sebenarnya Hugo. Jadi awalnya, Hugo adalah seorang manusia yang berhasil selamat dari The Great Mushroom War. Dengan menggunakan roket buatannya. Ia bersama manusia lain dan juga Shigo berusaha untuk mencari rumah baru. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan ras alien. Dalam pertemuannya dengan ras itu, ia mengubah genetika tubuhnya. Dan menjadikannya sebagai ras manusia goblin hybrid. Tetapi perubahan ini berakibat buruk kepada ras alien tersebut. Setelah itu, Hugo kembali mencari rumah baru. Pada akhirnya, ia mendarat di sebuah stasiun yang bernama Drift. Oh iya, gue lupa bilang kalau misalnya stasiun ini bernama Drift. Cuman kayaknya gue lebih enak manggilnya stasiun aja, oke? Pada saat pertama kali ia mendarat di stasiun, kondisi tempat itu sudah tidak bagus. Dan kedatangan Hugo membuat tempat itu menjadi semakin buruk. Dengan dibangunnya Unity Pod, Hugo mulai mengambil bagian-bagian penting dalam stasiun. Untuk keperluan Unity Podnya. Shigo yang mengetahui tindakan buruk dari tuannya berusaha untuk memperingatinya. Namun, Hugo malah membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Dan pada akhirnya, Shigo pun mulai hidup di sana. Setelah semua bagian penting dari stasiun didapatkan, Hugo mulai melancarkan aksinya. Orang tua Y5 menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Y5 sebelumnya. Kini, stasiun mulai berguncang karena masalah. Di tengah keputus asan Y5, Bimo berhasil hidup kembali. Mereka pun segera menuju Unity Pod dengan tujuan untuk membongkar semua rencana Hugo. Bimo mulai menunjukkan bukti berupa peta yang ia dapatkan dari flash disk yang sebelumnya diberikan oleh dua ekor serangga. Setelah rencana terbongkar, Hugo pun mengakui semuanya. Namun, bukannya meminta maaf, ia pun langsung menghancurkan mesin kendali Unity Pod. Dan hal ini membuat peluncuran Unity Pod tidak bisa dibatalkan. Di tengah kebingungan orang-orang untuk menghentikan Unity Pod, Bimo memberitahu satu-satunya cara untuk menghentikan peluncuran Unity Pod. Yaitu dengan cara memiksakan pod utama dengan plak yang tersambung dengan stasiun. Sehingga cerita, mereka berhasil mengagalkan rencana Hugo dengan bantuan dari petani lard. Stasiun drift tidak menjadi hancur. Meskipun begitu, bagian-bagian penting dalam stasiun terbawa oleh Unity Pod. Hal ini mengakibatkan kondisi stasiun terus memburuk. Namun, Wi-Fi meyakinkan orang-orang bahwa mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang tersisa untuk terus bertahan hidup. Mereka akan bekerja sama untuk membangun stasiun itu menjadi tempat yang lebih baik. Kedua orang tua Wi-Fi menyadari kesalahan mereka dan mereka pun meminta maaf kepada Wi-Fi. Sebenarnya, alasan kenapa orang tua Wi-Fi memiliki sifat yang buruk adalah mereka ingin segera keluar dari kemiskinan. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk membuat Hugo dan Mr. M senang. Namun sekarang, setelah terbongkarnya tujuan dari Hugo dan Mr. M, mereka pun mulai merubah sifat mereka. Bimo yang merasa bahwa tugasnya sudah selesai, langsung berangkat kembali ke bumi dengan menunggangi Space Lord. Sementara itu, Hugo yang kini hanya mengombang ngambing di luar angkasa, kini hanya ditemani oleh Olive. Sedangkan, Mr. M tidak diketahui nasib setelahnya. Namun yang jelas, kalau andaikan Mr. M memang benar Martin, Wi-Fi set pastikan setelah itu Martin melakukan tindakan kriminal yang sampai membuatnya dipenjara di Citydale. Sesampainya di bumi, Bimo melihat dua orang anak kecil yang sedang bermain. Dan ternyata, kedua anak itu adalah Finn dan Jack. Jadi, sebenarnya, episode pertama di Stanline berlatar waktu sebelum petualangan Finn dan Jack dimulai. Gimana pendapat kalian tentang episode pertama di Stanline ini? Buat kalian yang sudah nonton episode ini, berikan pendapat kalian di komentar di bawah. Kalau menurut pendapat gue, episode spesial ini sangat bagus. Gue sangat suka dengan kemistri yang dibangun antara Bimo dan Wi-Fi. Gue harap untuk kedepannya, kita bisa melihat Wi-Fi kembali. Dan untuk momen favorit gue adalah di akhir episode, dimana kita ditunjukkan bahwa ternyata episode spesial ini merupakan prequel dari serial utama Adventure Time. Padahal gue mengira bahwa ini merupakan kelanjutan cerita dari serial utama. Untuk kedepannya, gue berharap agar ceritanya bisa lebih berfokus ke peristiwa setelah The Great Gambur. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan cerita prequel lagi, gue sebenarnya nggak masalah. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Khususnya mereka yang suka dengan kartun. Kalau misalnya gue ada kesalahan kata atau mungkin kekurangan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.